Bagi kita mungkin namanya masihlah asing, tetapi orang Eropa, terutama Jerman Barat saat Perang Dingin, pasti mengenal dia. Gara-gara dia, seorang kanselir Jerman Barat mesti meletakkan jabatannya. Ia berhasil memasukkan agennya ke dalam lingkaran utama kanselir Willy Brandt. Namanya ialah Markus Wolf. Ia merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi yang orang tuanya merupakan simpatisan komunis. Untuk menghindari persekusi dari pemerintah terdrai, keluarga Wolf memutuskan untuk meninggalkan Jerman pada 1934 dan menuju Uni Soviet. Di Moskow, Wolf belajar mengenai penerbangan dan bekerja di sana di Radio Deutschen Volkssender sambil belajar bahasa Rusia. Setelah Perang berakhir, ia langsung kembali ke Jerman. Tentunya bekerja di radio di wilayah penudukan Soviet. Ia juga menjadi anggota partai SED. Tahun 1951, ia menjadi wakil kepala dari Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung, yang sebenarnya merupakan penyamaran dari Dinas Intelligen luar negeri Jerman Timur. Nama asli lembaga tersebut ialah Ausen Politische Nahrih Dins atau APN. Selang setahun kemudian, Wolf menjadi kepalanya. Seiring dengan peran stasi yang makin krusial, APN dimasukkan ke dalam stasi dan menjadi salah satu elemen penting melawan spionase negara-negara barat. Wolf otomatis menjadi orang kedua terpenting di stasi setelah Erich Milke menjabat sebagai kepala stasi mulai 1956 hingga 1989. Di sana, APN berganti nama menjadi Hauptverwaltung Aufklärung atau HVUA. Tugas HVUA ialah mengumpulkan informasi penting mengenai politik, ekonomi, teknologi hingga militer negara-negara barat, terutama rivalnya yaitu Jerman Barat. Tak ayal bila di Jerman Barat sendiri, agen stasi berjumlah 4.000-an orang dan informannya mencapai belasan ribu dan mereka berada di hampir semua elemen masyarakat. Wolf sendiri memegang banyak dokumen mengenai ex-anggota Wehrmacht dan Nazi yang kini memiliki jabatan tinggi di pemerintahan Jerman Barat. Itu semua digunakan Wolf untuk memeras mereka. Salah satu yang diperasnya ialah Reinhard Gehlen, mantan Lieutenant General Erator Dreich yang menjadi kepala intelijen di front timur. Gehlen adalah pendiri dari Dinas Rahasia Jerman Barat atau Bundesnachrichtins. Walaupun ia tokoh penting di era Nazi, Gehlen tetap dianggap penting oleh Jerman Barat dan CIA. Wolf berhasil menyusupkan agen terbaiknya ke dalam lingkaran inti mantan wali kota Berlin Barat yang kemudian menjadikan selir, yaitu Willy Brandt. Nama agen tersebut ialah Günther Gehlen. Ia dan Brandt telah saling mengenal setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Beberapa tahun kemudian, Gehlen yang masih tinggal di Berlin Timur meminta bantuan Brandt untuk bisa keluar dari Jerman Timur. Gehlen yang lama di Berlin Timur seharusnya sudah menimbulkan kecerigaan. Tetapi Brandt tetap mempekerjakannya. Mulai dari sejak menjadi wali kota, Menlo hingga kancelir. Saat Brandt menjadikan kancelir, Gehlen dijadikan asisten pribadinya dan berhak memeriksa surat-surat penting yang masuk. Semua informasi berharga itu ia teruskan ke atasannya, yaitu Markus Wolf. Setelah beberapa tahun, aktivitasnya akhirnya tercium juga oleh Bunda Senahrih Dins. Mereka lalu menjalankan taktik rumit guna meringkus sang agen. Ia ditangkap tahun 1974. Gilom Avers ini menjadi salah satu skandal terbesar di Jerman Barat. Brandt yang merasa kecolongan memutuskan untuk mundur. Gilom sempat dipenjara selama beberapa tahun dan kemudian dibebaskan setelah kedua negara Jerman sepakat untuk menukarnya dengan beberapa agen Jerman Barat yang ditangkap di Jerman Timur. Dan identitas sang kepala HVA masih menjadi misteri bagi intelijen Barat. Oleh mereka, orang ini disebut Man on a Gesicht atau laki-laki tanpa wajah. Identitas Wolf akhirnya terbongkar di tahun 1978. Saat ia berkunjung ke Stockholm, Dinas Rahasia Swedia yaitu Sabeh berhasil mengidentifikasinya sebagai kepala HVA. Sejak menjadi orang nomor dua di stasi sejak tahun 1956, berarti hampir 22 tahun identitasnya baru terbongkar, saking lihainya ia menyembunyikannya. Itulah yang membuat Wolf populer dan sangat diakui kehebatannya. Di tahun 1980, Wolf telah berpangkat General Oberst atau Kolonel General. Salah satu penghargaan paling prestisius yang didapat ialah Order of Karl Marx. Tahun 1986, atas keputusan pribadi, ia tiba-tiba mengundurkan diri. Wolf tidak pernah menjelaskan alasannya. Setelahnya, ia banting setir menjadi penulis. Salah satu bukunya ialah di Troika. Ia sempat di penjara sesaat setelah reunifikasi Jerman. Tercatat, ia menikah tiga kali dan memiliki dua anak. Markus Johannes Wolf meninggal di tahun 2006 pada usia 83 tahun. Ia dimakamkan di Berlin bersama adiknya yang telah lebih dulu meninggal, yaitu Konrad Wolf. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tonton juga video-video pojok sejarah lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi. Terima kasih.